Halo, selamat datang kembali di channel sejadah biru bersama langit biru kali ini gue mau bikin video profile ya jadi kali ini kita tau semua kalau Dayana itu ada di Dubai sekarang saya mau mengungkapkan Dayana ini mau ngapain di Dubai ini ya jadi menurut keterangan dia di video live dia di instagram semalam itu dia mengatakan akan bertemu dengan seorang vlogger seorang blogger dari Rusia ya dari Rusia dan terakhir dia bilang namanya Gina tapi saya salah denger ternyata Dina ya namanya Dina Dina Saiva, Dina Saiva namanya jadi sekarang dia udah ketemu, udah ada di Dubai dan ketemu sama Dina Saiva ya nah siapa sih Dina Saiva ini? Dina Saiva ini setelah saya telusuri ya dia tuh merupakan vlogger dan instagram star ya jadi dia di instagramnya itu hampir 6,3 juta pengikut ya jadi kalian bisa lihat di instagramnya sebelumnya kita lihat dulu pertemuan Dayana dengan vlogger Dina Saiva ya ini banyak banget storynya Dayana ini kita skip-skip dulu kita lihat pertemuan dia dengan Dina Saiva nah ini mungkin lagi, nah itu Dina Saiva tuh di pinggir oke itu Dina Saiva nya, jadi kita langsung aja cari di profilnya di instagram ya oke itu Dina Saiva nya, jadi kita langsung aja cari di profilnya di instagram ya Dina Saiva, nah ini saya udah cari tadi nah ini saya udah cari tadi, jadi langsung namanya Dina Saiva Corporation Dina at gmail.com oke jadi dia punya 6,3 juta pengikut ya wah luar biasa ya, luar biasa dan dia sekarang tinggal di Dubai ya gak tau menetap atau hanya sementara di Dubai yang pasti Dayana ketemu dia di Dubai ya jadi menurut informasi di di famersbirthday.com nah ini dia jadi dia baru berumur 22 tahun ya kelahiran Tajikistan ya tapi kebangsaan dia Rusia mungkin dulu sebelum pecah dia adanya orang tuanya di Rusia jadi sekarang menetapnya di Rusia ya nama lengkapnya Madinah Baseyeva Madinah Baseyeva jadi dipanggilnya Dina Saiva ya jadi dia ini seorang bintang instagram tadinya gak mungkin sekarang jadi vlogger saya juga belum lihat vlognya dia di youtube ya jadi dia di instagram ini menampilkan fashion ya fashion, fashion mungkin dia model, model fashion kita belum tau apa nanti kerjaannya Dayana ya kerjaan bersama Dayana apa berupa vlog atau berupa dia kan brand ambassador yang pakaian itu ya mungkin ada kerjasama dengan Dina Saiva juga berdua mungkin jadi model siapa tau ya dan kayaknya sih model sih dari face face nya nih face face model wah waduh 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 nah dia keliatan memang ada di tinggal di Dubai ya ciri khas orang Dubai itu pakaiannya banyak vlogger vlogger terkenal yang dari mana dari ini apa negara lain base camp nya mereka di Dubai ya gak tau kenapa setau saya di Dubai biaya hidupnya mahal ya jadi mungkin ini vlogger udah banyak banyak duit 6,3 juta lah udah lumayan lah udah banyak duit apalagi saya belum melihat vlogger nya vlogger nya dia di youtube ya saya belum lihat nanti kalian bisa cari sendiri kemungkinan juga bisa lebih banyak ya jadi vlogger yang kaya itu ya kebanyakan ya kayak gini yang apa ya fashion apa ya ya pokoknya menawarkan barang ya brand image biasanya mereka dibayar mahal untuk itu gitu ya apalagi udah 6,3 juta bagi orang luar 6,3 juta itu luar biasa ya 6,3 juta itu luar biasa bagi orang luar menurut saya yang mereka penduduknya sedikit kan jadi Dayana dia punya mimpi ya guys dia punya mimpi jadi terkenal juga di apa ya di kawasan CIS yaitu negara-negara pecahan negara-negara pecahan Unisovet ya kenapa dia lebih memilik situ karena menurut logika saya ya dia karena bahasa ya terhalang bahasa kalau misalnya di Indonesia mungkin untuk iklan-iklan tertentu dia agak susah ya tapi dia belum tahu sebenarnya kalau orang Indonesia itu senang sama orang asing mau dia gak bisa bahasa Indonesia juga untuk masalah bisnis orang asing yang udah terkenal di Indonesia gak ada masalah kan tapi mungkin dia lebih nyaman gitu ya terkenal di negara sekitarnya yang punya bahasa yang sama ya karena dia menguasai bahasa Rusia ya Rusia itu banyak dikuasai sama negara-negara CIS ya jadi pecahan Rusia itu eh pecahan Unisovet itu kebanyakan bisa berbahasa Rusia semua ya walaupun Dayana juga kan sebenarnya Kazakhstan ada bahasanya sendiri malah di 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 apa di video kapan tuh dia pernah bilang saya gak bisa berbahasa Kazakhstan aneh juga ya saya bilang malah lebih bagus dia berbahasa Rusia ya saya juga gak tau kenapa ya kenapa bahasa negaranya sendiri dia gak menguasai malah bahasa negara lain dia kuasai gitu ya ya kemungkinan emang karena bahasa untuk pergaulan dan mistis mungkin ya Rusia itu disana gitu jadi bahasa yang paling penting di negara-negara pecahan Unisovet itu ya bahasa utamanya Rusia gitu ya jadi bisa kita malumin lah bisa dibilang bahasa bisnis lah gitu jadi jadi kita ucapkan selamat ya buat Dayana bisa mandiri bayangin loh dia umur masih 18 tahun bisa 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 seperti ini sekarang bisa tangguh apalagi dia mempunyai penyakit ya saya gak mau gembor-gemborkan ini tapi saya mau kalian tahu lagi kalau dia tuh masih punya penyakit ya tumor di otak sama di tulang belakang ya jadi itu suatu saat bisa kabuh bisa bisa bereaksi mungkin sekarang gak lagi gak bereaksi dan suatu saat bisa bereaksi nah itu yang saya takutkan dari kalian membuli seorang Dayana ya kalau kalian mau unfollow unfollow gak apa-apa silahkan tapi jangan dibully jangan dibully gak apa-apa dia sampai 200 follow eh 2000 follower juga seperti sebelumnya dia bilang gak apa-apa dia gak mau popularitas itu kalau harus dibully gitu ya kasian bro kasian bro jangan dibully kalau kalian mau unfollow unfollow aja jangan dibully apalagi sampai orang-orang lain yang deketnya dia dibully juga gitu itu gak masuk akal bagi saya apalagi universitasnya juga dibully ini kasian kasian nanti Dayananya gitu dia salah apa sama kalian gitu ya sedangkan sekarang yang yang masih belum jelas itu Vicky Vicky harusnya lebih jelas lagi ya mengenai Dayana dan pendukung Vicky Dayana harus siap harus siap apapun keputusan Vicky maupun Dayana kalau Dayana udah agak terbuka ya tentang hubungan ini kalau Vicky ini masih sangat tertutup jadi jangan sampai berlalu tahu jadi nanti ujungnya kekesalan para fans fans dadakan ya banyak fans dadakan yang gak tau cerita awalnya kalau kita sih masih tetap saya sebagai fans Vicky Naki tetap apapun yang dia bakal bakal putuskan mengenai hubungan ini saya akan tetap support saya akan tetap support tapi saya tetap berharap hubungan dia sama Dayana itu baik-baik aja ya karena hubungan ini dimulai dengan baik-baik dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab mengadu domba itu yang disayangkan ya itu sangat disayangkan sekali sampai kejadian manager ke manager ini jadi pengganjal hubungan mereka tapi sebenarnya Dayana udah bilang sendiri masalah itu tidak berpengaruh banyak terhadap hubungan kita mereka masih tetap texting dan tetap telepon-teleponan ya jadi kalian jangan khawatir masalah hubungan walaupun gak dibuka di public sama kalian-kalian Dayana udah mengisyaratkan kalau hubungan dia dengan Vicky Naki baik-baik aja itu yang penting sih bagi kita kita jadi jangan jadi macomblang yang ngebet ini yang ngebet fansnya malah ini anaknya masih masih nyantai-nyantai aja mungkin lagi di kamar lagi bikin video gitu ya jadi ya udahlah kita ikutin yang namanya yang namanya manusia kan gak boleh gak bisa kita menuruti keinginan kita masing-masing gitu kan itu kehidupan dia dan sebagai fans saya menunggu saya menunggu kapanpun itu sampai titik yang terang terhadap mereka berdua gitu untuk nextnya ya tergantung saya tergantung kalian saya juga belum bisa memastikan nextnya saya mau gimana setiap orang punya kekurangan bisa aja kekurangan itu muncul dan saya beralih pendapat gitu ya dan saya harap sih enggak saya masih tetap support Shikinaki sampai sekarang ya dan support Dayana juga dan sampai sekarang Dayana menurut saya belum ada cacatnya dan saya masih suka sama dia walaupun ya mungkin gak sempurna ya ini baru 18 tahun sama 20 umurnya masih dua kali lipat di bawah saya gitu kan bagi saya itu mereka berdua ini luar biasa ya luar biasa mudah-mudahan dengan ada kejadian ini mereka makin dewasa itulah yang diperlukan ya pengalaman hidup ya bagi Dayana itu juga pengalaman hidup bagi Naki juga ini tentu pengalaman pertama di hidupnya jadi semua mesti beradaptasi dengan baik dan kelihatannya Dayana beradaptasi dengan mulus ya walaupun rintangan kelihatan sangat besar sekali tapi saya salut sama dia pengalaman hidup yang penting buat kalian-kalian juga pengalaman hidup jadilah orang yang menghargai pendapat orang lain jangan mencaci orang lain itu yang penting itu yang penting dalam kehidupannya kita jangan terlalu banyak hates berlebihan terhadap orang lain kalau kita gak suka unfollow aja gak masalah itu gak mungkin Dayana juga melarang-larang jadi segitu aja ini profile sebenarnya video profile di profile di nasiva kita tunggu kreatifitasnya dia bersama Dayana apa nih mau berupa vlog apa misalnya dia mau jadi model kita tunggu aja dengan sabar ya oke gitu aja video saya ini jangan lupa like comment and subscribe